Info pertama, mekanisme baru P3K 2023 untungkan guru honorer. Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mendikbud Ristek mengumumkan mekanisme baru P3K 2023 untuk guru. Mekanisme baru ini sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo dengan tujuan untuk menuntaskan honorer di tahun 2023. Nadiem mengatakan bahwa pelaksanaan seleksi P3K guru selama dua tahun menemui berbagai macam permasalahan. Permasalahannya yaitu diantaranya terdapat kelompok guru honorer pada kategori P1 yang belum penempatan atau tidak mendapatkan formasi. Karena hal itu Nadiem melakukan himbauan kepada pemerintah daerah Pemda untuk mengajukan formasi P3K 2023 bagi seluruh guru honorer supaya dapat terakomodir. Selain itu Nadiem Makarim juga mengungkapkan terdapat tiga kebijakan yang telah disiapkan oleh pemerintah. Ketiga kebijakan tersebut merupakan hasil dari kolaborasi antara Kemendikbud Ristek, Kementerian Keuangan Kemenkeu, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Ada pun tiga kebijakan mengenai mekanisme yang harus ditempu oleh peserta seleksi P3K 2023 yaitu sebagai berikut. Jika nantinya pada bulan Maret tahun 2023, pemerintah daerah Pemda tidak segera mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan, maka selanjutnya pemerintah pusat yang akan melengkapi formasi tersebut. Para guru selama ini mengadukan kepada Kemendikbud Ristek dan Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Ria itu terkait dengan masih banyaknya pemda yang tidak mau mengajukan formasi guru sesuai dengan jumlah guru yang telah dinyatakan lulus passing grade P3K 2021. Ketika guru di sekolah swasta dinyatakan lolos seleksi P3K maka banyak guru yang memutuskan kontrak dengan sekolah tersebut. Namun pada akhirnya mereka memilih untuk aliprofesi, karena dari pemerintah daerah sendiri tak kunjung untuk mengangkat P3K. 2. Kemendikbud Ristek telah melakukan koordinasi dengan kementerian lain yang membahas mengenai tunjangan guru dan anggaran gaji ASN P3K tidak digunakan unutek kebutuhan lain, bahkan juga tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lainnya di dalam bidang pendidikan. Tahun depan anggaran P3K dikhususkan hanya untuk guru P3K. Berdasarkan rapat dengar pendapat yang telah dilakukan waktu lalu dengan Komisi 10 DPRI, Banyak dari anggota dewan yang bertanya mengenai transfer gaji guru tidak digunakan untuk para guru. Gaji dari para guru ini berasal dari Dana Alokasi Umum, DAU, dan padahal gaji guru ini sudah dilakukan transfer beberapa kali kepada masing-masing Pemda di seluruh wilayah Indonesia. 3. Anggaran untuk P3K nantinya akan ditransfer kepada Pemda setelah pengangkatan guru honorer. Nadiem menjelaskan bahwa ketiga kebijakan mengenai mekanisme P3K 2023 merupakan kebijakan yang akan ditempuh dalam melakukan akselerasi peningkatan kesejahteraan untuk guru honorer. Lanjutnya dia juga menginginkan sebanyak 193.954 guru pada kategori P1 dapat terakomodir secara keseluruhan tanpa terkecuali. Selain tiga aturan baru di P3K 2023, Nadiem juga meminta Pemda untuk melakukan pengangkatan terhadap guru penggerak. Dia juga mengatakan selain mendorong kesejahteraan para guru, sejauh ini juga mendorong fleksibilitas dan kreativitas guru dalam mengajar. Info kedua, guru kategori ini akan dapat tunjangan intensif hingga 15 juta dari Kemdikbud, dijadwalkan Desember. Intensif ini diberikan oleh Kemdikbud bagi guru yang tidak menerima tunjangan baik tunjangan sertifikasi guru atau TPG maupun tunjangan khusus. Terdapat beberapa kategori guru yang berhak menerima tunjangan insentif Kemdikbud, di antaranya adalah non-PNS, bertugas di Malaysia, dan guru sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal SM3T. Intensif ini diberikan oleh Kemdikbud bagi guru yang tidak menerima tunjangan baik tunjangan sertifikasi guru atau TPG maupun tunjangan khusus. Terdapat beberapa kategori guru yang berhak menerima tunjangan insentif Kemdikbud, di antaranya adalah non-PNS, bertugas di Malaysia, dan guru sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal SM3T. Guru kategori ini akan dapat tunjangan intensif hingga 15 juta dari Kemdikbud, dijadwalkan Desember. Intensif ini diberikan oleh Kemdikbud bagi guru yang tidak menerima tunjangan baik tunjangan sertifikasi guru atau TPG maupun tunjangan khusus. Terdapat beberapa kategori guru yang berhak menerima tunjangan insentif Kemdikbud, di antaranya adalah non-PNS, bertugas di Malaysia, dan guru sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal SM3T. Tunjangan insentif diberikan guru dalam bentuk uang yang disalurkan oleh Kemdikbud melalui Ditjen GTK, yang besarannya yaitu mulai dari 300 ribu rupiah hingga belasan juta rupiah. Tujuan dari adanya pemberian tunjangan insentif yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan penghargaan kepada guru, yang harapannya dapat memotivasi serta meningkatkan kinerja guru. Ada pun kategori dan persyaratan yang perlu dipenuhi guru yang mendapat tunjangan insentif Kemdikbud sebagaimana dilansir dari jendela Kemdikbud, yaitu sebagai berikut. Guru non-PNS Kategori pertama yaitu guru non-PNS untuk guru tetap yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta dengan status akan diberikan tunjangan intensif dari Kemdikbud. Syarat yang perlu dipenuhi guru penerima tunjangan insentif non-PNS yaitu, diantaranya, minimal ijazah yang dimiliki S1 atau D4 terdata dapodik, masa kerja minimal 2 tahun, guru tersebut memiliki NUPTK, memenuhi beban kerja, tunjangan insentif disalurkan setiap 6 bulan, kecuali untuk guru TKTP ASPS yang diberikan sekali setahun. Intensif ini diberikan oleh Kemdikbud bagi guru yang tidak menerima tunjangan baik tunjangan sertifikasi guru atau TPG maupun tunjangan khusus. Terdapat beberapa kategori guru yang berhak menerima tunjangan insentif Kemdikbud, diantaranya adalah non-PNS, bertugas di Malaysia, dan guru sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal SM3T. Tunjangan insentif diberikan guru dalam bentuk uang yang disalurkan oleh Kemdikbud melalui Ditjen GTK, yang besarannya yaitu mulai dari 300 ribu rupiah hingga belasan juta rupiah. Tujuan dari adanya pemberian tunjangan insentif yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan penghargaan kepada guru, yang harapannya dapat memotivasi serta meningkatkan kinerja guru. Ada pun kategori dan persyaratan yang perlu dipenuhi guru yang mendapat tunjangan insentif Kemdikbud sebagaimana dilansir dari jendela Kemdikbud, yaitu sebagai berikut. Guru non-PNS Kategori pertama yaitu guru non-PNS untuk guru tetap yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta dengan status akan diberikan tunjangan intensif dari Kemdikbud. Syarat yang perlu dipenuhi guru penerima tunjangan insentif non-PNS yaitu, diantaranya, Minimal ijazah yang dimiliki S1 atau D4 terdata Dapodik Masa kerja minimal 2 tahun Guru tersebut memiliki NUPTK Memenuhi beban kerja Tunjangan insentif disalurkan setiap 6 bulan, kecuali untuk guru TKTPASPS yang diberikan sekali setahun. Untuk besaran intensif yang diperoleh sebesar 300 ribu setiap bulan, dan tunjangan intensif ini juga dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila guru tersebut meninggal di dunia, menyakiti diri, diberhentikan dari jabatan. Dan berlaku juga apabila guru tersebut tidak melaksanakan tugas sesuai perjanjian kerja, atau mengakhiri perjanjian kerja. Bertugas di Malaysia Kategori kedua ini maksudnya adalah guru yang ditugaskan untuk mengajar di Malaysia kecuali Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, yang berada di bawah binaan Kemdikbud diberikan bantuan gaji dan tunjangan insentif Kemdikbud bagi guru non-PNS dengan tugas di Malaysia diberikan bantuan gaji sebesar 15 juta rupiah per bulan. Sementara guru PNS dengan tugas itu diberikan insentif dengan besaran yang sama dengan gaji yang diterima guru non-PNS. Untuk proses pembayarannya dilakukan secara langsung melalui transfer ke rekening bank atas nama guru tersebut. Besarnya gaji dan insentif guru yang mengajar di Malaysia sebab beratnya syarat yang wajib dipatuhi guru saat bertugas di Malaysia. Apa saja syarat yang harus dipenuhi? Berikut syaratnya yaitu Tidak menikah selama melaksanakan tugas Tidak menderita diri selama masih masa kontrak Tidak menuntut diangkat sebagai PNS Perlu menjadi catatan juga Terdapat sanksi berupa ganti rugi apabila guru memiliki masalah diri atau mengalami perselisihan perjanjian kerja. Guru SM 3T Kategori ketiga ini Tunjangan insentif diberikan untuk guru SM 3T yang lulus program studi kependidikan yang saat menjadi mahasiswa datanya tercatat di pangkalan data pendidikan tinggi PD Dikti. Tunjangan diberikan sebagai penghargaan kepada guru SM 3T yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Apa saja syarat yang harus dipenuhi? Berikut syaratnya yaitu 1. Tidak menikah selama melaksanakan tugas 2. Tidak menderita diri selama masih masa kontrak 3. Tidak menuntut diangkat sebagai PNS 4. Perlu menjadi catatan juga Terdapat sanksi berupa ganti rugi apabila guru memiliki masalah diri atau mengalami perselisihan perjanjian kerja. 5. Guru SM 3T Kategori ketiga ini Tunjangan insentif diberikan untuk guru SM 3T yang lulus program studi kependidikan yang saat menjadi mahasiswa datanya tercatat di pangkalan data pendidikan tinggi PD Dikti. 6. Tunjangan diberikan sebagai penghargaan kepada guru SM 3T yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Terdapat syarat yang perlu dipenuhi oleh guru SM 3T ini yaitu WNI S1 Pendidikan atau Non-Pendidikan 3 Tahun Terakhir-Terakhir dari tahun 2015, 2016, 2017 Prodi terakreditasi minimal B Maksimal 27 tahun IPK yang didapat minimal pukul 3 Sehat serta bebas narkotika Berkelakuan baik serta belum pernah mengikuti SM 3T pada tahun sebelumnya Guru yang lulus tes seleksi Apa saja syarat yang harus dipenuhi Berikut syaratnya yaitu Tidak menikah selama melaksanakan tugas Tidak menderita diri selama masih masa kontrak Tidak menuntut diangkat sebagai PNS Perlu menjadi catatan juga Terdapat sanksi berupa ganti rugi apabila guru memiliki masalah diri atau mengalami perselisihan perjanjian kerja Guru yang lulus tes seleksi Tunjangan yang diterima sebanyak 2,5 juta rupiah setiap bulan dan dibayarkan sekali dalam setahun Langkah penyaluran tunjangan insentif Ditjen GTK menetapkan kuota serta calon penerima tunjangan insentif Lalu data dikirimkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota untuk disosialisasikan Kemudian nantinya Dinas Pendidikan menentukan calon penerima insentif sesuai kuota yang telah dilakukan pada akhir Maret lalu Data keinginan calon penerima insentif sudah diterima Ditjen GTK pada minggu pertama April lalu Perubahan data calon penerima yang diusulkan dan sudah diterima Ditjen GTK pada akhir Mei lalu Selanjutnya, pembayaran tunjangan insentif semester I paling lambat awal Juli Ada pun untuk pembayaran semester II paling lambat pada minggu ke-2 Desember Data keinginan calon penerima insentif sudah diterima Ditjen GTK pada minggu pertama April lalu Perubahan data calon penerima yang diusulkan dan sudah diterima Ditjen GTK pada akhir Mei lalu Sehingga bulan Desember ini merupakan batas akhir untuk penerimaan intensif dari Kemdikbud apabila kita mengacu kepada peraturan yang ada Demikian informasi mengenai guru kategori ini akan dapat tunjangan intensif hingga 15 juta dari Kemdikbud Dijadwalkan Desember Demikian informasinya dan semoga dapat bermanfaat Terima kasih telah menonton!